Berhati-hati terhadap orang yang sudah dipilih Allah menjadi kula warga Rasulullah Istilahnya bukan kita membolehkan mengerja dosa, tidak Istilahnya dosa-dosa dengan mereka itu seperti Apa? Debu yang ada di atas batu yang licit Begitu angin datang, bersih Ujar orang bahari, amas murni Tidak ada karatnya Tidak ada tagarnya Begitulah kayakinan hati kita terhadap orang yang dipilih Allah menjadi kula warganya Janganlah kula warga Rasulullah Kita anggap Kotor Bahaya kita Menentang Quran Di dalam kitab bahari Itu Taurat Aku membersihkan akan Nabi Muhammad dan kula warganya semuanya Akan sebagai bersih Allah yang membersihkan Bukan Nabi yang meminta bersihkan Tapi Allah yang berkahandak dengan kiradatnya Menyatakan orang itu suci Terima kasih